Ya ini udah sakit dicabulnya, kayak udah jatuh ke timpa tangga. Ya ini sangat, aduh membuat trust issue jadi menurun ya pada pihak rumah sakit, pihak tenaga medis. Ya kayak merusak kode etik sebagai petugas kesehatan nggak sih? Ini juga petugas rumah sakit, juga harusnya rumah sakit juga untuk menghayir pegawai. Mungkin selektif lagi kali ya, akan tidak terjadi hal-hal demikian. Ya dan masyarakat mungkin yang suka menyuarakan juga ya, mungkin isu-isu seperti ini juga baik juga ya untuk meningkatkan awareness begitu. Betul sekali Pak Mirsa, kita ke informasi selanjutnya Pak Mirsa, ini di Tres Narkoba, Polda Kepri, merazia sejumlah tempat hiburan malam di kota Batam, Kepulauan Riau. Ya petugas menggeledah satu persatu pengunjung dan melakukan tes urin. Pengunjung tempat hiburan malam di kawasan Nagoya Batam, Kepulauan Riau, minggu malam kaget saat balasan polisi dari dit narkoba, Polda Kepri, masuk dan melakukan pemeriksaan. Petugas memeriksa identitas dan menggeledah satu persatu pengunjung, bahkan pekerja pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan tes urin tanpa pengunjung yang dicurigai menggunakan narkoba. Target operasi petugas adalah narkoba, senjata tajam dan peredaran alkohol tanpa izin. Dari tujuh lokasi hiburan malam yang dirajia petugas, tidak satupun pengunjung yang diamankan. Pertugas akan terus melakukan radia di tempat hiburan malam, dengan sasaran itu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ada ditemukan pelanggaran, Pak Perik? Sejauh ini belum ditemukan. Nah ini rutin, rutin dilakukan. Kita melihat pada situasi dan situasi, tujuan untuk penegakan, hukum maupun penjagaan. Petugas akan terus melakukan radia di tempat hiburan malam untuk menekan penyakit masyarakat, agar kota Batam semakin kondusif. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainis Melaporkan.